Intro Baik kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi Namanya Dengar Dengar gimana pak? Apa yang didengar? Apa ini pak? Pak Bapak Jauh Hati-hati pak Lihat itu Pak ini maksudnya apa? Bapak Bapak Coba sekali lagi pak Botong kalimatnya di mana? Baris-baris Coba gimana? Untuk ras ini Ini perhatian baik-baik ya Terbuat dari cabai Tomat Ada juga yang pakai terasi Rasanya pedas Ada juga yang Panik Warnanya merah Ada juga yang hijau Jelas Nah kalau sudah jelas Dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi Namanya Dengar Dengar Berarti gak? Udah jelas Udah jelas? Udah Dengar 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 Ini semacam soal cerita Kita akan berikan pertanyaan dari cerita yang saya sampaikan Makanya perhatikan baik-baik Apa yang saya sampaikan Karena pertanyaan akan diambil dari cerita saya Jadi mohon maaf ya Jadi semua tes ini Psikologi ini pertanyaan Nama-nama tidak ada unsur kesengajaan Kalau ada yang sama dan sebagainya ya Oke Ini hanya fiksi belakang Pak Budi adalah orang yang baik dan peduli dengan tetangga Suatu hari Pak Mama tetangganya sebelah rumah Ijin mau pakai motornya buat nganter istrinya ke pasar Pertanyaan Kira-kira Pak Budi akan memberi izin atau tidak dan apa alasannya? Tim B Tidak Alasannya Kenapa? Pak Budi gak punya motor Bapak gak tulis kalau dia punya motor Tidak 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 Pak Budi gak punya motor Jawabannya Salah Kalau Pak Budi punya motor ya Tadi punya motor Pak Budi punya motor Dikasih pinjem Pak Alasannya Karena yang daten orang tuanya itu adalah istrinya dari Pak Budi Pak Budi Pak Budi mau ngomong apa sih? Saya mau ngomong apa sih? Dia bingung Saya bingung Pak Saya bingung Pak Saya bingung Pak Saya bingung Nggak sama orang tuanya Orang istrinya Coba pelan-pelan Untuk dulu gak jadi guru Bapak tau kan Si Budi punya motor buat ngantar orang tuanya Pak Budi adalah orang yang baik dan berdusi dengan tetangga Soalnya tadi Pak Mama tetangganya Sebelah rumah izin mau pakai motornya Buat ngantar istri ke pasar Buat ngantar istri ke pasar Kira-kira Pak Budi memberi izin atau tidak ada alasannya Tunggu Saya boleh nanya Istrinya istri siapa? Ya boleh Istri si Budi Ya kalau istrinya si Budi gak boleh Pak Ya nganter istrinya Pak Mamat lah Istrinya yang pinjem motor lah Maka istrinya Pak Budi Jadi pasti dikasih? Nggak dikasih? Masa lu kasih istri lu naik motor sama orang? Ini istrinya siapa? Ini bukan Istrinya yang pinjem motor yang mau diantar Bukan istrinya yang mau dipinjemin Nggak kenapa pinjem motor apa pinjem istri Pak? Istri apa? Eh? Cusatnya di pinjem? Ya enggak enggak jelas ceritanya Pinjem motor Buat nganterin istrinya Pak Mamat Pak Budi orang yang baik Dan peduli dengan tetangga Suatu hari Pak Mamat tetangganya Ini sebelah rumah izin Mau pakai motornya buat nganter istrinya Nganya siapa nih? Nganya Nganya kan bisa ke Budi bisa ke Mamat Nganya yang mana? Kan saya pinjem motor nih Terserang orang ini Misalnya ini Istrinya siapa? Dengerin Ini kalimatnya seperti Pak Saya mau minjem motor buat nganter istri saya Yang minjem Itu loh Kalau saya menceritakan dengan istrinya Bukan istri saya Masa saya bilang istri saya Berarti istri saya yang diantar Ya Jadi jawabannya? Dipinjemin atau tidak alasannya apa? Aduh Pinjemin Alasannya? Alasannya Kan Pak Budi baik hati Pak Udah setadar aja lah Ya Dipinjemin Ya Apalagi untuk nganterin istrinya Pak Ke pasar Ke pasar Ya kan Kan Pak Mamat bisa nyitip Mau beli ayam Mau beli apa gitu Pak Dijak ya Jawabannya kali ini Salah Udah tau Ya Oh salah Pak Jadi jawabannya yang benernya apa ya Dan jawabannya yang benar adalah Setelah yang satu Budi Budi? Astaga lagi Astaga lagi Astaga lagi Pak Boleh kasih nggak Pak Dipake nggak Budi? Budi kepake nggak nih Budi? Ini bukan Budi yang tadi Udah lagi Mereka cara Budi kan nih? Entah Kalau sampai nih Budi nggak kepake Motor saya bakar ya Sekhhhh Entah